Aku tuh lagi berduaan sama Salwa Lagi di Alok-Alok, Belanda Sebelum keberitanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya Putri Isnari menikmati liburan bersama adiknya Salwa Larasati di LR Riviera PIK2 Dimana kawasan tersebut menghadirkan keindahan ala Eropa, terutama kota Venice, Italia di tengah-tengah kota Jakarta Putri begitu senang dan terkesan dengan pemandangan di sana yang memperlihatkan bangunan Eropa Klasik Apalagi saat malam hari, pemandangan di sana semakin terlihat cantik Tentu saja, Putri juga tak mau ketinggalan untuk mencoba menaiki perahu yang mirip seperti wisata di Venice Ia pun mengabadikan momen liburan tersebut dan mengunggahnya di akun Instagram Yang rupanya, foto-foto cantik yang dibagikannya itu diambil oleh Salwa Putri tampak begitu senang dan menikmati liburan singkat bersama adik tercintanya tersebut Aku tuh lagi berduaan sama Salwa Kita lagi di... Tuh, kameranya enggak banget Tuh Gini ala... Lepas 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 Belanda Begitu Pemirsa Lalu benarkah Putri Senang bisa liburan bersama adiknya? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya Apakah A. Benar Putri sangat menikmati liburannya B. Salah Putri merasa biasa saja C. Tidak tahu D. Mungkin Putri senang namun ia juga merindukan suaminya Nah ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini Saat menikmati malam bersama adiknya di tempat ala Eropa itu Putri Isnari sempat melakukan siaran langsung di akun sosial medianya Ia pun menyapa para penggemarnya dengan ramah Putri pun kemudian mengungkapkan bahwa dirinya kini sudah tidak mengenakan baju-baju crop top atau baju pendek lantaran tidak diizinkan oleh sang suami Abdul Aziz Karena banyak bajunya yang sudah tidak pakai, Putri pun berniat untuk menyumbangkan pakaian tersebut Namun ia masih belum tahu dan kebingungan kapan akan menyumbangkannya karena bajunya sangat banyak dan harus memilah serta mengumpulkannya terlebih dahulu Kalau ada baju bekas kasih aku, iya aku tuh banyak banget baju yang udah gak kepake Karena kan sekarang udah gak boleh pake-pake baju-baju crop top sama abang Udah gak boleh pake baju-baju yang pendek-pendek Jadi rencana sih pengen aku sumangin aja bajunya Tapi tunggu ya, tunggu waktunya ya Soalnya itu banyak guys Kalau sehari aja kayaknya gak cukup deh Nah teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini Serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya ма n Kathmand Awal bahagiannya di channel ini